Hi guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Putirulan di channel Rece Saya Ini Pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction. Ini Eges D. MV. Mungkin itu tulisan Korea kali ya guys ya. Maksudnya itu judulnya yang tulisan Korea itu ya, saya nggak tau itu judulnya apa. Bacanya apa. Nah, ini katanya guys, saya kan di request tuh, kak, kak, ada ini Suga, Suga, Suga. Ini Suga ya guys ya, Eges D itu namanya Suga ya guys. Baru beberapa saya buat video reaction BTS, BTS ini jadi saya belum terlalu hafal guys. Cuman saya udah tau ini kualitas rapnya ini keren banget. Karena saya udah pernah denger Suga itu berkolaborasi dengan Ayu, itu ngerapnya cuma sepenggal doang guys. Tapi itu keren banget guys, dideringat saya. Abis itu saya buat video reaction BTS dan bener Suga itu gila guys. Memang mereka nggak cuma Suga doang sih. Di situ, di BTS itu, guys itu bagus-bagus guys. Rapnya itu, aduh gila sih. Itu gila, di kategori gila gitu. Artinya kategori yang udah ampun-ampun deh. Bagus banget. Saya penasaran lihat ini guys. Ini, katanya sih ini hanya Suga ya guys. Biasanya BTS itu kayak ada teori-teori gitu. Tapi saya nggak bahas teori sama sekali guys. Saya nggak paham teori-teori itu. Saya hanya bahas musik, vokal, yang sekitar seni, suara aja guys. Jadi, kalau yang teori-teori saya nggak paham. Oke. Kita langsung sama-sama. Saksikan. Satu, dua, tiga. Oh, tradisional. Aduh, keren banget. Oh, kental banget ini etnik. Etnik Korea guys. Saya suka kalau ada campuran etnik-etnik kayak begini. Saya suka guys. Wow, keren-keren. Apalagi tadi ada ornament-ornament etnik di depan itu guys. Itu keren banget guys. Oh. So, dia itu Suga. Oh. Berpower. Vokalnya. Dibuka dengan power guys, depannya guys. Konsepnya yang mantap. Asik gayanya guys. Oh. Tabrakan. Konsepnya, aduh, keren. Hmm, pinter banget. Pertamanya nge-gas. Keduanya nadai agak di bawah. Dinamiknya jelas. Rimanya juga bagus guys. Rimanya nge-rapnya. Si Rebels-nya juga bagus guys. Omong-omong langsung suku-suku katanya tuh. Bagus. Tarik ulurnya bagus guys. Gila. Ini kategori gila nih saya bilang. Tuh, aduh, keren banget ada etik-etiknya guys. Tradisional kan. Oke. Balik lagi ke ini. Sini. Instrumental etik-etiknya juga gila. Aduh, mobil. Wow. Aduh, polanya berubah lagi. Gini, keren. Gini, keren. Eeees. 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 Haski. Buset. Woooow. Dinamika lagunya jelas banget. Nge-rapnya ini gila. 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 Tuh. Wah, oh apa nih. Gila guys. Sampai disini guys. Itu, aduh, itu. Permainan tekniknya banyak banget guys. Untuk rap guys. Oh ini mau di. Musik istirahat sedikit. Lanjut lagi. Gila. Oh, itu ya. Kasian amat. Oh, enggak. Oh, talinya yang di, itu. Diputusin. Pakai itu. Golok itu ya. Ini apa ya kok jaman. Dia campur-campur. Ini ya. Ada pistol segala. Oke guys. Oke guys. Ya. Kalau teori-teori dibalik itu saya kurang begitu paham guys. Saya hanya bahas sekitar musik dan vokal guys. Jadi. Aduh. Aduh. Saya udah gak bisa ngomong lagi guys. Dia itu. Rimanya oke banget guys. Rimanya itu kayak kalau kita ada pantun kan. Misalnya kalau. Kalau ada sumur di ladang. Boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umumnya panjang. Boleh kita berjumpa lagi. Jang. I. Kayak gitu-gitu guys. Rimanya itu coba perhatikan guys. Itu rapi banget. Bagus banget. Slabelsnya juga. Itu keren banget. Pengengar suku-suku katanya guys. Itu gila. Ada tripletnya juga. Aku gak salah tadi guys. Itu. Aduh keren banget. Polanya itu selalu gak. Gak sama. Pola. Pola nge-rapnya itu gak sama. Nanti dia mainkan dinamika dengan. Dia. Dia memainkan dinamika dengan jelas. Nanti dia. Ada yang dia. Dia piano. Piano itu artinya. Halus gitu guys. Tapi bukan pianissimo ya. Pianissimo kan di bawah lagi. Halus gitu. Tapi nanti ada bagian. Dia yang ngegas banget. Yang forte gitu guys. Terus ada yang agak sedang gitu. Nah itu. Dia permainkan itu dengan keren banget. Dan yang saya suka ini guys. Musiknya. Musiknya. Aduh gila. Musiknya tuh perpaduan antara tradisional etnik gitu. Dengan musik rap modern hip hop gitu guys. Terus dia kombinasikan dengan bagus. Di awal ada ornament-ornament etnik vokal. Kemudian di tengah-tengah dia kasih kayak instrumen-instrumen. Melodi-melodi khas etnik. Korea itu keren banget guys. Bisa masuk. Dikombinasikan dengan beat yang hip hop banget. Dan eksekusi-eksekusinya keren banget. Keren banget guys. Serius keren. Keren banget ini. Pantasan ini nangkering di trending nomor 1 guys. Di Indonesia. Karena apa? Memang keren. Emang bagus. Kalau bagus saya akan bilang bagus. Saya tidak akan berbohong. Yang bagus saya bilang jelek. Nanti kualitas saya. Orang tahu. Ih kok jadi kayak gitu. Katanya guru. Kalau memang bagus. Saya akan bilang bagus. Dan ini bagus banget guys. Musikalitasnya keren banget. Kemudian vokalnya juga. Aduh eksekusi lagunya ini yang keren banget. Keren banget. Dan di mata saya video klipnya juga bagus. Di mata saya video klipnya itu. Sinematografinya itu. Aduh keren banget sih guys. Nah cuma saya nggak paham itu. Ya namanya. Itu ya mungkin ada teori-teori ya. Yang itu penggabungan antara modern dan zaman dulu. Atau gimana saya kurang-kurang paham. Oke terima kasih telah menyisitkan video ini. Kalau ada yang tidak setuju. Boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi tetap dengan santun dan sopan. Terima kasih. Daaah.